Terima kasih telah menonton! 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 kyorin jepen nah kalau hikari ini produk oke nya mereka kalau saki hikari produk super oke nya alias premium nya tapi intinya sama aja sih bukan berarti hikari dibawah saki hikari contoh kalau lu penghobi saki hikari lu gak akan temuin produk saki hikari yang wet germ alias pakan yang mengandung sayur-sayuran bagus tuh buat kesehatan ikan koi sama kayak kita juga kan perlu sayur-sayuran ya karena saki hikari cuman ada growth color multi season sama apa lagi ya kemarin sama balance nah kalau lu nyari yang wet germ wet germ dimana ya nah adanya di produk yang mereknya hikari tapi hari ini gua gak ngebahas wet germ nya ini yang gua membahas tapi bukan yang ini ini besok-besok ya kita geser dulu yang biasa adalah ini hikari silkworm seleks ini kalian ngapain sih kalau nonton papa nah apa aja kehebatannya atau kelebihan serta manfaat hikari silkworm seleks ini gampang lah silkworm itu intinya artinya adalah ulat sutra nah sikari silkworm seleks ini ini jujur aja memang sangat dikhususkan buat temen-temen yang pengen konsentrasinya membesarkan bodi ikan koi atau bodi developmentnya baik besarnya gendutnya bulkinya sampai jadi jambu gitu ya aduh maaf maaf sayang maaf lalu kedua tujuan spesifik atau manfaat paling utama kalau lu beli hikari silkworm seleks ini gua kasih tau nih ya hikari silkworm seleks ini menawarkan koi kita nih manfaat ulat sutra yang sangat diinginkan tapi gak ada dampak negatif yang umum terjadi pada produk jenis ulat sutra lainnya bukan apa nih temen-temen soalnya suka ada produk lain yang menggunakan kandungan ulat sutra tapi kalau salah mengolahnya itu bisa malah berdampak negatif pada ikan koi kita kalau hikari silkworm seleks ini justru enggak teknik produksinya hikari silkworm seleks ini sangat canggih dan proses formulasinya yang unik nih telah memungkinkan mereka hikari untuk memanfaatkan seluruh kepompong ulat sutra dengan semua manfaat nutrisi alaminya sambil menghindari masalah oksidasi umum kandungan ulat sutra nih temen-temen yang ekstrim menawarkan makanan tambahan yang kaya akan lipit dan protein alami yang menawarkan koi kita nih suatu body development pertumbuhan bodi mereka yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan tradisional yang superior dan konformasi koi sejati jadi temen-temen kalau menggunakan hikari silkworm seleks ini akan benar-benar menikmati suguhan unik yang dikembangkan jauh banget di dalam tradisi para ahli pengembang biakan ikan koi di Jepang di negara aslinya temen-temen udah tau dong bahwa koi ini simpang siur ada yang bilang sejarahnya berasal dari Cina ada yang bilang sejarahnya berasal dari Jepang tapi yang pasti manapun yang benar di Jepang sudah terbukti akhirnya para petani atau farm-farm ikan koi kelas dunia itu lahir dan berkumpul dan banyak banget di Jepang gitu ya yang kedua soal harga kebetulan gua beli silkworm seleks yang saiznya ini dia 500 gram ini dia 500 gram ini harganya gak usah ngomongin lah ya kalau lu nyari di online toko-toko online harganya ini dia nih di bawah bisa temen-temen cek itu harganya inget harga itu dengan pack yang 500 gram seperti ini sekarang kita ngebahas soal kandungannya ini agak unik dan keren temen-temen harus inget pahamin dan catat kalau perlu hikari silkworm seleks ini itu ingredientsnya adalah crude protein itu 31% nah ini yang keren crude fatnya atau lemaknya 16% lu bayangin saki kari aja yang growth itu kalau gak salah 9,89 atau 98% gitu 9, sekian taruhlah 10% ini mengandung 16% crude fat atau lemak jadi kalau memang untuk pertumbuhan ikan koi lu sih mantep banget mantep gak kak? mantep dia sih beok udah ikut-ikut aja terusin ya lalu crude fibernya itu 3% moisturenya 10% esnya 9% dan posporusnya 0,3% mau tau lagi kelebihannya hikari silkworm seleks? catat produk ini mengandung bahan-bahan alami tingkat tinggi yang dapat menyebabkan sedikit perubahan warna dari satu lot produksi ke lot produksi lainnya yakin aja deh karena standar kualitas hikari atau kiorin yang kaku setiap paket itu pasti memenuhi spesifikasi nutrisi unggulan mereka jadi temen-temen kita langsung ngebahas beberapa hal yang asik untuk kita bahas gua gak usah nyebutin merek ya ada satu pakan impor juga ikan koi yang terkenal di Indonesia dan banyak digunakan oleh penghobi ikan koi yang katanya salah satu pakan yang bisa membuat ikan koi menjadi bulky, bulky, gemuk, monster, jumbo sebutnya mereknya haiiiit sensor tapi kalo lu ngecek fatnya pakan tersebut pakan impor tersebut itu hanya 8% kalau gak salah jadi itu hanya 8-9% jadi hampir mirip dengan saki hikari ya, beda-beda tipis dan gua percaya memang pakan saki hikari pun yang fatnya tinggi, hangat tinggi di dunia itu udah cocok banget dan udah formula paling oke untuk koi diet untuk gedein dan bikin ikan itu jambo nah, silkworm ini sekali lagi 16% crude fatnya dan mereka memang menjanjikan untuk pertumbuhan ikan koi baik bodinya lalu tulang karena tulang ikan koi kita kalo besar kokoh dan kuat itu bisa menjamin pertumbuhan ikan koi lo menjadi jambo dan besar walaupun inget dari semua yang ngomongin ini gua gak mau nipu juga karena inget rumus utama penghobi ikan koi kelas profesional pertumbuhan ikan koi baik warna maupun bodi untuk menjadi jambo atau besar sekalipun gak lepas dari yang paling utama adalah faktor genetika atau bloodline atau keturunan kalau keturunannya atau ikan koi lo sendiri sudah memang sudah tidak tategoi alias memang indukannya sudah jelek dari sononya ya maaf lo kasih pakan apapun semahal apapun ya ikan koi lo gak akan tumbuh maksimal jadi inilah rahasianya kalau lo mau kombinasikan pakan sakikari lo yang growth atau yang color dengan pakan yang bisa menunjang membuat ikan koi lo tumbuh lebih besar lagi saran gue sih silkworm seleks dari hikari inget ya bukan sakikari hikari ini adalah jawaban yang paling utama bisa lo mix pakan ini dengan pakan lainnya nah di konten berikutnya gue akan ngebahas yang ini nih hikari spirulina dia ada gak usah gue bahas sekarang nanti aja gak seru lah di konten berikutnya kita hatu-hatu aja biar teman-teman konsentrasi bahwa ada pakan ini keturah bawah ya nah gitulah teman-teman semoga bermanfaat ada yang mau nanya-nanya soal produknya hikari boleh tanya-tanya dan follow dulu tapi ya instagram gue dan DM gue langsung gue pasti bales kalau yang udah follow gue pasti bales DMnya kalau belum follow gue gak akan bales ya itu kan permainan ya sebagai bukti lo jadi teman gue dong jadi gue juga bisa bantu lo yang kedua kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat lo ngerasa dapat ilmu baru mengenai dunia ikan kue dan cara merawatnya khususnya soal pakan gue kan sering review soal pakan nih mau gue ya dibantu dong di subscribe sebagai bentuk pertemanannya kita gitu sekali lagi terima kasih stay safe sehat-sehat semuanya jangan lupa semuanya ayo kita merawat ikan kue kita dengan baik dan sempurna investasi di pakan-pakan premium seperti ini pakan-pakan oke harus bang kita lakukan kerasa banget soalnya dengan pakan-pakan biasa pertumbuhan ikan kue lo kalau gak percaya bisa lo coba deh dua ikan kue yang ukuran yang sama indukan yang sama yang satu pakannya biasa yang satu pakannya yang kelas-kelas hikari seperti ini pasti hasilnya beda walaupun indukan dan umurnya sama itu aja bilang kak salam nih si kigoi gitu yang kuat salam ini kigoi salam ini kigoi ini si kigoi ya salam walaikum salam walaikum dah udah diberes temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih terima kasih dan sampai jumpa di video